Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Bola TV Bolanya Anak Medan Oke kali ini kita akan membahas tentang Klub Kebanggaan Kota Medan yaitu PSMS Medan Begini beritanya Mini Soccer U16 Internasional Turnamen Kota Medan Bakal diikuti Jepang, Malaysia dan Singapura Komitmen untuk memajukan sepak bola Kota Medan Terus diseriusi Wali Kota Medan Bobby Nasution Setelah sebelumnya mulai renovasi Stadion Teladan Yang merupakan home base PSMS Medan Kini orang nomor 1 di Pemko Medan ini Siap mendukung Mini Soccer U16 Internasional Turnamen yang akan memperebutkan Piala Wali Kota Medan Pemko Medan siap mensupport Penuh digelarnya Mini Soccer U16 Internasional Turnamen Tegas Bobby Nasution didampingi Kadispora Kota Medan Pulungan Harahap Dan Kadis Pendidikan Laksamana Putra Siregar Saat menerima audensi panitia Mini Soccer U16 Internasional Turnamen Rahutman Harahap di Balai Kota Medan Selasa 22 Februari 2022 Suri Dikatakan Bobby bahwa turnamen tersebut dilakukan sebagai upaya mendukung pemerintah Memajukan sepak bola usia dini sekaligus mengajak generasi muda menjauhi narkoba Tentunya ini sangat bergensi Karena bertarap internasional dan diikuti tim dari luar negeri Pastinya Pemko Medan siap mendukung penuh turnamen tersebut Kata Bobby Nasution Sementara panitia Mini Soccer U16 Internasional Turnamen Rahutman Harahap mengatakan Bahwa turnamen tersebut rencananya digelar Maret nanti Namun karena Kota Medan saat ini masuk level 3 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Maka turnamen diundur Mengingat kasus COVID-19 saat ini meningkat Maka pelaksanaannya kita undur Kita jadwalkan turnamen akan digelar setelah lebaran Semoga kasus COVID-19 sudah melandai Sehingga turnamen sepak bola yang akan diikuti sejumlah tim dari luar negeri Seperti Timur Leste, Pulau Penang, Malaysia Serta Singapura akan berlangsung lebih meriah Kata Rahutman Dijelaskannya bahwa turnamen ini sudah 17 kali digelar Untuk memperebutkan Piala Wali Kota Medan dan BNN Saat ini Timur Leste juga sudah menyatakan kesiapan untuk ikut dengan menurunkan tim NASU-16 Jepang, Malaysia dan Singapura juga menyatakan kesiapan untuk mengikutinya Tapi mereka masih menunggu kondisi COVID-19 di Indonesia Untuk itu, kata Rahutman Dirinya sangat berharap dukungan penuh Wali Kota Medan Agar turnamen ini dapat berjalan baik dan lancar nantinya Turnamen akan diikuti 32 tim Dan pelaksanaannya akan digelar di Stadion Mini Soccer Jalan Titipapan Guna mendukung kelancaran pertandingan dan sportifitas Pertandingan juga akan menggunakan VAR Tandas mantan Wali Kota Medan ini Oke, itulah tadi berita singkat tentang Mini Soccer U16 bertarap internasional Oke, dukung terus channel Bola TV agar lebih berkembang lagi Jangan lupa subscribe, like, and share Dan berikan komentarnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih